Intro Kelangkaan minyak goreng Membuat ibu rumah tangga harus berpikir ekstra keras Untuk mencari pengganti minyak goreng Agar tetap dapat memasak di dapur Namun tahukah anda Jika salah dalam memilih minyak goreng Justru dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang serius Lantas, adakah pengganti minyak goreng yang lebih sehat? Dan bagaimana memilih minyak goreng yang sehat untuk kesehatan? Dr. Putri Sakti, spesialis Gizi Klinik Akan menjawabnya di segmen kali ini Untuk anda pemirsa hidup sehat plus Kelangkaan minyak goreng yang saat ini terjadi di masyarakat Membuat masyarakat menjadi sering menggunakan minyak yang ternyata tidak baik Salah satunya adalah yang seperti saya tampilkan Yaitu minyak jelantah Minyak jelantah ini sering sekali digoreng berkali-kali Dan membuat banyak sekali kandungan yang tidak baik Salah satunya adalah karsinogenik yang menyebabkan berbagi ke dalam tubuh kita Dan juga ternyata menyebabkan kadar lemak trans yang sangat tinggi Lemak trans ini akan memici berbagai penyakit Seperti penyakit jantung, darah tinggi, stroke, dan berbagai penyakit kronis lainnya Minyak goreng sering dikaitkan dengan resiko gangguan kesehatan Tahukah anda ternyata minyak goreng juga memiliki beragam manfaat bagi kesehatan Lantas apa saja ya manfaat dari minyak goreng untuk kesehatan Di depan saya sudah banyak sekali jenis-jenis minyak yang berdari masyarakat Tetapi yang ingin saya sampaikan lebih lanjut adalah minyak goreng yang biasa kita gunakan Yaitu minyak kelapa sawit Minyak kelapa sawit ini ternyata tidak hanya seperti yang saya sampaikan Banyak membuat berbagai penyakit Tetapi kandungan nutrisnya juga sangat tinggi Salah satunya adalah kaya dengan antioksidan tokotrienol Tokotrienol ini bagus sekali untuk menurunkan radikal bebas Yang bisa memicu berbagai penyakit dalam tubuh kita Selain itu kandungannya juga tinggi dengan vitamin A dan juga vitamin E Yang bisa menekan penyakit seperti Alzheimer dan juga demensia Dan vitamin A tentu saja bagus sekali salah satunya untuk orang-orang yang sedang program hamil Untuk kesehatan imunitas kita dan tentunya bagus juga untuk antioksidan Tapi walaupun dia kaya dengan nutrisi harus berhati-hati Jangan terlalu sering menggorengnya tidak boleh lebih dari dua kali Karena kalau lebih dari dua kali akan mengicu berbagai penyakit Yang tentunya tidak baik untuk kesehatan kita jangka panjang Sulitnya mendapatkan minyak goreng masih menjadi masalah di berbagai daerah Namun untuk penggunaan yang lebih sehat Anda dapat mengganti penggunaan minyak goreng dengan bahan makanan lain Apa saja ya? Kelangkaan minyak goreng yang terjadi di masyarakat membuat kita sering khawatir Tapi jangan khawatir ya Kali ini saya akan membahas beberapa jenis minyak yang tentunya pilihan lebih tepat dan lebih sehat Seperti di depan saya ini ada minyak virgin coconut oil Yang tentunya akan lebih sehat dibandingkan minyak kelapa sawit Kandungannya juga tentu saja tinggi dengan antioksidan Dan juga kaya dengan berbagai vitamin mineral yang sangat bagus untuk tubuh kita Dan ternyata kandungan utamanya yaitu MCT atau asam lemak dengan rantai yang sedang Sangat bagus untuk diolah tubuh kita sehingga menekan berbagai risiko penyakit Pilihan minyak sehat yang kedua adalah minyak canola Minyak canola ini kandungan lemak jenuhnya yang bisa memicu berbagai penyakit ternyata lebih rendah Sebaliknya kandungan asam lemak tidak jenuh baik rantai tunggal maupun rantai ganda Yang bagus sekali untuk kesehatan tubuh kita ternyata tinggi Sesuai yang dianjurkan bahwa perbandingan yang bagus untuk omega 3 dan omega 6 adalah 1 dibanding 4 Jadi tidak dianjurkan ya yang lebih dari itu contohnya adalah minyak jagung Karena minyak jagung ini walaupun dinyatakan sehat Tapi ternyata perbandingan omega 3 dan omega 6 nya bisa 1 dibanding 40 yang kurang baik untuk kesehatan kita jangka panjang Pilihan minyak sehat yang ketiga adalah minyak olive oil atau minyak zaitun Minyak zaitun ini terkenal sangat sehat karena kaya dengan minyak asam lemak tidak jenuh baik tunggal maupun ganda Yang sekali lagi sangat bagus sekali untuk tubuh kita Perbandingannya pun untuk omega 3 dan omega 6 juga sama yaitu 1 dibanding 2 Sehingga bisa menekan berbagai resiko penyakit Tapi ingat walaupun dia sangat sehat tidak dianjurkan untuk mengolah beberapa kali Jangan menggoreng dalam suhu terlalu tinggi lebih dari 2 kali Beragam fakta dan mitos banyak beredar di masyarakat tentang penggunaan minyak goreng Mitosnya penggunaan minyak kelapa sawit dapat menyebabkan kolesterol meningkat Benarkah? Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta Minyak kelapa sawit kaya sekali dengan kadar lemak jenuhnya bahkan sampai 90% Akibatnya kalau lemak jenuh yang terlalu tinggi apalagi dengan penggorengan lebih dari 2 kali Tentu saja akan bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat kita Yang efeknya akan meningkatkan resiko berbagai penyakit sindroma metabolik Seperti stroke, jantung, darah tinggi, bahkan diabetes melitus Fakta mitos selanjutnya Meletakkan makanan yang digoreng dengan alas tisu ataupun kertas Dapat menyebabkan gangguan kesehatan Dokter Putri itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta Sering sekali ya kita melihat di sekitar kita Gorengan disajikan dengan tisu tetapi bukan tisu makanan Atau terkadang bahkan disajikan dengan kertas koran atau kertas majalah Bahayanya adalah apabila gorengan tersebut terkena paparan dari tinta yang ada di koran atau majalah Hal ini akan memicu pelepasan dari zat-zat yang bahaya untuk tubuh kita Salah satunya adalah timbal dan juga zat karsinogenik Efeknya tentu saja tidak bagus Timbal akan bisa mengganggu pencernaan kita dan juga menumpuk di dalam pembuluh darah di otak kita Dan zat karsinogenik bisa memicu kanker yang tentunya ingin kita hindari Nah bagaimana? Sudah jelaskan ya? Supaya Anda tetap sehat dalam mengonsumsi makanan yang digoreng Yuk simak tips memilih minyak goreng berikut ini Tips menggoreng yang sehat dari saya Yang pertama adalah pastikan kita memilih minyak yang lebih sehat Minyak yang lebih sehat contohnya apa? Virgin coconut oil, olive oil, atau juga canola oil Yang kedua Anda juga bisa melakukan marinasi atau memberikan rempah-rempah bumbu pada masakan yang Anda ingin olah Sehingga ketika dimasak Anda tidak perlu melakukan deep fried atau direndam dengan minyak yang terlalu banyak Cukup lakukan dengan pan fried saja atau dipanasi di permukaannya Sehingga minyak yang terserap tentu saja akan lebih sedikit Yang ketiga pastikan bahan makanan yang akan Anda goreng potongannya lebih besar Karena dengan semakin besar maka luas permukaan makanan yang menyerap minyak akan lebih kecil Sehingga otomatis minyak yang masuk ke dalam tubuh kita akan lebih rendah Begitu juga saat Anda menyediakan salat potongannya jangan terlalu kecil Karena semakin kecil dressing minyak maupun juga minyak goreng yang masuk tentu saja akan semakin banyak yang terserap Zaman sekarang teknologi sudah makin canggih Sudah ada alat masak khusus yang bisa membantu kita mengurangi masuknya minyak ke dalam tubuh Salah satunya adalah penggunaan air fryer yang menggunakan teknik penggorengan dengan suhu tinggi Sehingga kita tidak perlu menambahkan minyak yang terlalu banyak Dengan mengurangi minyak yang masuk ke dalam tubuh kita tentu saja Kita akan semakin menurunkan resiko berbagai penyakit kronis jangka panjang Seperti strok, darah tinggi, jantung dan bahkan kita bisa menekan penyakit kanker Selain itu sebaiknya untuk Anda yang punya rewayat penyakit sindroma metabolik Seperti strok darah tinggi atau juga kencing manis Sebaiknya mulai beralih ke pengolahan yang lebih sehat lainnya Seperti dikukus, dipanggang atau juga bisa di oven Kelangkaan minyak goreng yang terjadi bisa kita petik hikmahnya Yaitu kita bisa beralih ke gaya hidup yang lebih sehat tanpa minyak Saya Dr. Putri Sakti Dwi Permanasari Spesialis Gizi Klinik Untuk Hidup Sehat Plus